Bismillahirrahmanirrahim Kata yang pertama Mari disiapkan dulu semuanya Saya akan baca Beberapa kata setelah ini Dan akan saya ulang Semuanya masing-masing Hanya dua kali Baik, kata Yang pertama, perhatikan Alkitabu Alal maktabi Sekali lagi Alkitabu Alal maktabi Uktubu Tulislah Baik, kata Yang kedua Perhatikan Atil midhu Fil falsli Sekali lagi Atil midhu Fil falsli Uktubu Tulislah Kata selanjutnya Kata selanjutnya Dhalika Babul Fasli Sekali lagi Dhalika Babul Fasli Uktubu Tulislah Tulislah Baik Kata selanjutnya Perhatikan 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 Ad dar rojatu Waro alhammami Sekali lagi Sekali lagi Ad dar rojatu Waro alhammami Uktubu Uktubu Tulislah Baik Kata selanjutnya Kata selanjutnya Kata selanjutnya Kata selanjutnya Perhatikan Al-Qolamu Fil mahfazoti Sekali lagi Al-Qolamu Fil mahfazoti Uktubu Tulislah Selanjutnya Perhatikan Al-Baytu Janibal Masjidi Sekali lagi Al-Baytu Janibal Masjidi Uktubu Tulislah Selanjutnya Al-Qursiyu Amamas Sabburoti Sekali lagi Al-Qursiyu Amamas Sabburoti Uktubu Tulislah Kata selanjutnya Perhatikan Al-Qursiyu An-Naklu Fil Maidani Sekali lagi Al-Naklu Fil Maidani Uktubu Tulislah Kata selanjutnya Perhatikan Al-Misbahu Fawqas Sariri Sekali lagi Al-Misbahu Fawqas Sariri Uktubu Tulislah Baik Teman-teman Semua Mari kita Cek jawaban Tandai Mana yang salah Yang pertama Yaitu Al-Kitabu Al-Maktabi Tulisannya Seperti ini Apa artinya Al-Kitabu Buku Ala di atas Al-Maktabi Meja Perhatikan Ini ada Tiga kata Al-Kitabu Ala al-Maktabi Seperti ini tulisannya Jangan sampai salah Terus Diulang-ulang Karena ini kata-kata Sudah pernah kita pelajari Di video-video sebelumnya Tetapi Pada Video kali ini Kita akan mencoba Tiga kata Atau lebih Bagaimana Bisa Diimlakkan Atau kita buat Latihan untuk Imlak Kata selanjutnya Yaitu At-tilmidu Fil-Fasli Murid At-tilmidu Murid Fi Di dalam Al-Fasli Kelas Coba kalian cocokkan Dengan jawaban kalian Selanjutnya Yaitu Zalika Babul Fasli Zalika itu Babul Dari kata Babun Pintu Al-Fasli Kelas Babul Fasli Pintu Kelas Selanjutnya Yaitu Ad-derrojatuh Waro'al Hammami Sepeda Ad-derrojatuh Sepeda Waro'ah Di belakang Al-Hammami Kamar Mandi Atau Toilet Atau WC Baik Selanjutnya Adalah Ar-roffu Amam Ad-diwani Ar-roffu Ra Amamah Di depan Ad-diwani Kantor Seperti ini tulisannya Tolong di cek Selanjutnya Yaitu Al-Qolamu Fil-Mahfazwati Al-Qolamu Artinya Pulpen Fi Di dalam Al-Mahfazwati Tas Coba Kalian Cek Sekali lagi Baik Selanjutnya Adalah Al-Baytu Janibal Masjidi Al-Baytu Rumah Janiba Di samping Al-Masjidi Masjid Tentu Kata-kata ini Sudah pernah kita ulang ya Jadi jangan lupa Untuk mengulang-ulang terus Videonya Agar lebih hafal Kata-kata yang sudah pernah Kita pelajari ini Selanjutnya Al-Qursiyu Amamah Sabburati Kursi Kursi Di depan Papan Tulis Al-Qursiyu Kursi Amamah Di depan Sabburati Papan Tulis Kata selanjutnya Yaitu Al-Naklu Fil-Maidani Al-Naklu Sandal Fi Di Al-Maidani Lapangan Al-Naklu Fil-Maidani Sandal Di Lapangan Kita Belajar juga Artinya Agar tahu Apa saja Arti-arti Dari kata-kata Yang sudah Kita pelajari Selanjutnya Yaitu Al-Misbahu Fawqa Sariri Al-Misbahu Lampu Fawqa Di atas As-Sariri Ranjang Perbedaan Ala dengan Fawqa Ala itu Berarti Bendanya menempel Tapi kalau Fawqa Berarti Berjarak Dengan Benda Di bawahnya Berarti Al-Misbahu Itu lampu Lampu yang berada Pada Pelafon Fawqa Di atas Tapi tidak menempel As-Sariri Ranjang Di atas Ranjang Tapi ada jarak Di antara Keduanya Yaitu di antara Lampu Dan Ranjang Baik Adik-adik sekalian Hafalkan kata-kata yang tadi Dalam bahasa Arab Terus Diputar-putar videonya Agar kalian lebih hafal lagi Lebih hafal lagi Dan lebih hafal lagi Nantikan video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe Dan Tanyakan apa saja Di kolom komentar Nanti Kita akan jawab Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya